Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak hadirin pemuda-pemuda sebangsa setanah air dimanapun kalian berada Jadi sepakat ya mas bro, mbak bro, bu bro Kalau Rijik Siap itu adalah seorang teroris Kalau dulu kalau kata Gus Dur, Rijik Siap ini teroris lokal Kalau Gus A itu udah bro, Rijik Siap ini sudah masuk ke dalam jaringan teroris internasional Jadi, sudah dibilang Osama Bin Ladennya Indonesia Bahaya bro Juga kita sepakat bahwa EPI ini ada organisasi teroris Dan mungkin kalian harus sependapat juga Kalau misalkan HTI, MUI Juga ada seorang teroris bro Diisi oleh orang-orang yang berpaham teroris Ciri teroris itu gampang bro Kalau orang sudah pro-hilapah Berarti itu teroris Kalau ditanya Tujuan dari ISIS itu apa Jawabannya pasti Menegakkan hilapah Semua Para teoris pelaku bom di manapun Di negara manapun Yang masih hidup atau masih Yang sudah meninggal Itu semuanya Berpaham hilapah Ingin berpaham hilapah Dengan bahasa yang lain Ingin mencapai Kemakmuran Islam Dengan cara yang sangat cepat Dengan cara senjata Yang kita tahu Bukannya sukses Malah mereka hancur lebur Bukannya umat Islam ini simpati Malah semakin membenci mereka Padahal Al-Quran dengan jelas mengatakan Bahwa takwa itu lebih utama Dan diperjelas lagi oleh Rasulullah S.A.W Innamah mu'ayi sunul diutam Mimam makarimal ahlak Bahwa akun diutus Untuk menyempurnakan ahlak Jadi berdakwalah dengan ahlak Jangan dengan pedang Jangan dengan senjata Jangan dengan peran Dengan ahlak Tetapi Mereka ini Tidak pernah mau patuh Kepada Al-Quran Tidak pernah mau patuh dengan Muhammad S.A.W Mereka hanya patuh kepada Hawa nafsu mereka Ambisi Ingin berkuasa Ibu bapak hadirin pemuda-pemuda Sebangsa Sultanahaya Dalam video tersebut Dengan terang dan jelas Begitu banyak anak muda Yang sudah terpapar hilapah Terpapar paham radikal Terpapar paham terorisme Sudah sangat jelas Kaum muda Sudah dipastikan Mas Prof Karena bulu Dari tahun 2015 Atau 2016 Saya sudah bilang Saya sudah berkirim surat Bahaya Paham radikal Paham hilapah Paham teroris Bagi pendidikan yang ada di Indonesia Tapi sayang bro Pemerintah daerah Bahkan pemerintah pusat Tidak menanggapi Saya sudah berkirim surat ke presiden Alhamdulillah Belum ada tanggapan Tapi tidak apa-apa Yang penting sudah dibaca Dan sekarang hal itu terbukti bro SD, SMP, SMA, perkuliahan Banyak yang terpapar Guru-gurunya, dosen-dosennya, kepak, sekolahnya, rektornya Banyak yang terpapar Jadi jangan aneh kalau sekarang banyak anak muda yang jadi pengikut teroris Pengikut hilapah Pengikut rijiksihab Pengikut HRS Karena mereka ini sudah bermetamorposis selama bertahun-tahun Jadi kalau dulu saya mengamati itu 2016 Sekarang sudah 5 tahunan Mereka bermetamorposis dan sukses Menebarkan paham hilapah Menebarkan paham teroris Mereka sukses Tetapi merebut Pancasila Menghancurkan Pancasila Menghancurkan UDS 1945 Menghancurkan kebinekaan Menghancurkan merah putih Mereka gak sukses Gak sukses Karena rakyat dan pemerintah lebih logis Ternyata, eh ternyata Mereka ini Terlalu bodoh dalam berpolitik Sehingga mudah dibaca Oleh kita strategi politik mereka Nah sekarang Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Agar Bisa menyelamatkan generasi muda Dari paham radikal Ya yang pertama harus bersihkan sekolah-sekolah Kuliah-kuliahan Dari paham-paham radikal Paham-paham teorisme Tuga pesantren itu harus dibersihkan Dari paham-paham radikalisme Bagaimana caranya? Ya undang bus'a'a bro Dengan the king of science Melakukan revolusi otak Revolusi alat Revolusi mental Us'a'a yakin Orang yang sudah tercuci otak Bisa kembali ke awal Apa bikin seminat Apa bikin pabrik akbar Apa misalkan pemerintah undang bus'a'a Jokowi undang bus'a'a Yang bus'a'a bisa bercerama di istana negara Sehingga nanti mudah-mudahan Dengan bus'a'a tanpa di istana negara Akan semakin banyak Umat yang dengar subscriber bertambah Undangan pun semakin banyak Disitulah Bus'a'a akan dengan mudah Memberi obat Terhadap racun hilafah Yang sudah menyebar kemana-mana Sudah gak bisa dibantah Bus'a'a inilah yang menghancurkan Kekuatan hilafah Kekuatan teoris Kekuatan jiksihab Membongkar keborokan mereka Membongkar siapa Yang membiayai mereka Membongkar strategi mereka Dan Alhamdulillah banyak yang mendukung Dan melakukan jihad harta Tapi itu kurang cukup Kita harus bergerak Meminta kepada pemerintah Untuk lebih cerdas Lebih cepat Menangani paham radikal Menangani paham teroris Karena bus'a'a yang ditakuti Dianggap lebih logis Dianggap lebih mudah Dianggap Dalam setiap ceramah-ceramanya Memberikan pencerahan Bahwa ternyata Agar ajaran Islam itu Tidak seperti Yang diutarakan oleh Orang teoris Kelompok Islam radikal Orang-orang hilafah Ternyata ajaran Islam ini Lebih santun Lebih bersahabat Dan mudah untuk dipikirkan Juga mudah untuk Dilaksanakan Yanggus A Selama ini masih memberikan Mukodimah aja Cuma umpan-umpan aja Kalau ingin tahu isinya Ya tinggal diundang Itu aja korepot Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax